Hai semuanya selamat datang di channel youtube Twisnesia, hari ini kami telah menyiapkan berita Timnas Indonesia terbaru nih, diantaranya Hasil 16 Besar Piala Asia 2023 Australia vs Timnas Indonesia Media Vietnam tiba-tiba saja memuji penampilan Timnas Indonesia saat kalah dari Australia Rencana Sintai Yongusai Timnas Indonesia tersingkir dari Piala Asia 2023 Sebelum lanjut pembahasannya, ayuk di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol like serta nyalakan loncengnya ya guys Yuk kita simak beritanya sekarang juga Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 0-4 dalam laga 16 Besar Piala Asia 2023 Timnas Indonesia lebih mendominasi pernainan dan penguasaan bola Namun, Gawang Hernando Ari justru harus bobol dua kali di babak pertama Masing-masing lewat bunuh diri Elkan Bagot dan Sundulan Martin Boyle Memasuki paru kedua, Indonesia gagal memperkecil ketinggalan meski cukup mendominasi penguasaan bola Sebaliknya, justru Australia yang mampu memperbesar keunggulan berkat gol Craig Godwin Dan Harisotar Berkat hasil ini, Indonesia pun harus tersingkir dari Piala Asia 2023 Sementara itu, Australia berhak melaju ke babak perempat final untuk berhadapan dengan pemenang laga Arab Saudi vs Korea Selatan Setelah kalah dari Australia 4-0 Shin Tae-yong memberikan selamat kepada Australia yang berhasil melaju ke babak delapan besar Tak lupa, Shin Tae-yong juga mengucapkan terima kasih kepada para pemain Menurutnya, semua pemain telah tampil sangat baik Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengungkapkan target selanjutnya Target tersebut yakni fokus meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 FYI, Timnas Indonesia tergabung dalam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Jadwal terdekat Timnas Indonesia adalah melawan Vietnam pada bulan Maret mendatang Tim merah putih harus bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Filipina Sejauh ini, Timnas Indonesia sudah melakoni dua laga Hasilnya, yakni kalah dari Irak 1-5 dan seri ketika melawan Filipina 1-1 Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkap alasan menggunakan skema ofensif saat menghadapi Australia Dalam jumpa pers usai pertandingan, Shin Tae-yong mengungkapkan alasan dibalik permainan agresif Timnas Indonesia sejak awal pertandingan Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan, skema ofensif dimainkan untuk membuka peluang mencetak gol lebih dulu Sayangnya upaya itu tidak berbuah manis Walau demikian, Shin Tae-yong merasa puas melihat daya juang anak asuhnya dalam pertandingan itu Pelatih berusia 53 tahun itu berterima kasih kepada Rafael Struik dan kolega karena sudah menunjukkan yang terbaik Salah satu media ternama Vietnam melontarkan pujian terhadap penampilan Timnas Indonesia saat menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 Meski kalah atas Australia, tetapi penampilan Timnas Indonesia itu mendapat apresiasi dari sejumlah penggemar hingga pengamat sepak bola di dalam maupun luar negeri Hal ini karena pasukan Shin Tae-yong sempat menguasai pertandingan di menit-menit awal bahkan unggul dalam penguasaan bola hingga total tendangan kegawang lawan Pujian juga disampaikan oleh media Vietnam yakni The Tao 24-7 yang terkejut dengan penampilan Timnas Indonesia saat menghadapi Australia Media sepak bola asal Vietnam tersebut bahkan tak menyangka jika Timnas Indonesia bakal tampil lebih agresif dibandingkan Australia yang notabene tim unggulan juara Mereka menambahkan jika mentalitas Timnas Indonesia cukup baik karena sebetulnya skuad Garuda tidak terpengaruh dengan gol pertama dari Australia Meski demikian, The Tao 24-7 mengakui bahwa Australia memiliki keunggulan tersendiri berkat pengalaman hingga fisik yang sangat menunjang Australia bakal menghadapi pemenang antara Arab Saudi atau Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia 2023 Sementara Timnas Indonesia dijadwalkan kembali ke tanah air rusai tersingkir di 16 desar Ex-striker Persib Bandung, Perisandria, meminta PSSI untuk lebih selektif dalam melakukan naturalisasi ke pemain-pemain keturunan agar kualitas Timnas Indonesia mengalami peningkatan Peri mengaku kecewa dengan performa para pemain Timnas Indonesia, khususnya naturalisasi ketika kalah 0-4 dari Australia dalam laga 16 besar Piala Asia Legenda sepak bola Indonesia itu pun menyentil PSSI terkait program naturalisasi yang dianggap menimbulkan persoalan Perai medali emas C Games 1991 itu menilai naturalisasi idealnya punya teknik di atas para pemain lokal Menurut dia, situasi demikian bakal membuat Timnas Indonesia bisa lebih kompetitif di level dunia Namun, Peri menganggap proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI belum optimal karena kualitas Timnas Indonesia belum cukup untuk bersaing di level Asia Kekalahan 0-4 dari Australia, menurut Peri, adalah gambaran kurangnya kualitas pemain naturalisasi milik Timnas Indonesia Timnas Indonesia menunjukkan permainan agresif dalam laga lawan Australia di Piala Asia Meski kalah, skuad Garuda layak mendapat pujian atas hal tersebut Sintai yang menunjukkan bahwa pola racikannya bisa menghadirkan permainan impresif di atas lapangan Ivar Jenner dan kawan-kawan bisa bergerak agresif mendekat pemain-pemain Australia yang sedang menguasai bola Pressing ketat pemain-pemain Timnas Indonesia membuat Soceroos tidak punya banyak peluang di babak pertama Australia bahkan hanya mencatat satu tembakan, tepat sasaran di 45 menit pertama Permainan agresif Timnas Indonesia sudah terlihat bahkan di garis depan Sejaknya per-Australia, Mathurian melakukan tendangan ke gawang Pemain-pemain Timnas Indonesia sudah melakukan pengawalan ketat ke tiap back-back Australia Pola pressing ketat itu membuat Australia tidak bisa leluasa menyusun serangan dengan baik Mereka sudah ditekan sehingga tak bisa memainkan bola dari bawah Namun sayangnya, Timnas Indonesia kebobolan oleh gol berbau ketidakberuntungan Hingga akhirnya Timnas Indonesia harus angkat kaki dari Piala Asia 2023 dengan kekalahan 4-0 Langkah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 berakhir sudah Tim merah putih menelan kekalahan pelak 0-4 dari Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 Sebenarnya bagi Timnas Indonesia, bermain di babak 16 besar saja sudah cukup Sebab, ini untuk pertama kalinya Timnas Indonesia masuk ke babak gugur di Piala Asia 2023 PSSI dan Shintai yang memang hanya menargetkan Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Timnas Indonesia gugur dengan terhormat Gugurnya, Timnas Indonesia membuat tersisa satu wakil asal Asia Tenggara di babak 16 besar Piala Asia 2023 Negara itu adalah Thailand Tim gajah putih tersebut dijadwalkan akan melawan Uzbekistan pada babak 16 besar Piala Asia 2023 Sekian berita Timnas Indonesia hari ini Nantikan berita-berita Timnas Indonesia terbaru lainnya hanya di Twisnesia ya Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.